Pada video kali ini kita akan sama-sama mengupas ada info PKH terbaru hari ini terkait pencairan PKH tahap 2 2022 dan BPNT tahap yang kedua yang saat ini proses pencairannya masih sedang dilanjut mulai dicairkan merata di berbagai daerah di Indonesia kemudian ada info masih terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair yang masih sedang berlangsung pencairan PKH tahap 2 dan BPNT di bulan April ini sudah tanggal 22 April tahun 2022 bagaimana nasib KPM PKH dan BPNT yang belum mendapatkan uang BPNT reguler dan uang BLT minyak goreng 300 ribu rupiah serta KPM PKH yang belum dapat uang pencairan PKH tahap 2 2022 nya apakah masih ada harapan cair uang BPNT reguler dan BLT 300 ribu nya dan uang pencairan PKH tahap 2 2022 nya nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT bahwasannya terkait proses penyaluran BLT minyak goreng 300 ribu rupiah dan BPNT reguler itu dari pemerintah sendiri yaitu dari Bapak Presiden Joko Widodo ini sudah menginstrusikan bahwasannya bantuan BPNT reguler dan bantuan BLT minyak goreng dan uang pencairan PKH tahap 2 2022 ini bisa diterima oleh KPM maksimal sebelum Hari Raya Idul Fitri nah jadi yang memberi batas waktu sampai dengan tanggal 22 April tahun 2022 yaitu dari pihak Kementerian Sosial ataupun dari pihak lembaga itu sendiri hal ini supaya ada space atau ruang kosong sebelum Hari Raya Idul Fitri itu sudah tersalurkan namun faktanya hingga saat ini proses penyaluran bantuan sosial BPNT reguler dan bantuan BLT minyak goreng dan uang pencairan PKH tahap 2 2022 ini masih belum genap mencapai 100% diterima oleh para penerima manfaat nah tentunya dengan tanggal 22 April tersebut pada hari ini belum juga selesai penyalurannya maka tidak lagi menjadi acuan untuk proses penyaluran bantuan sosial kepada seluruh KPM PKH dan BPNT plus BLT 300 ribu rupiah untuk minyak goreng nah berdasarkan informasi yang kami himpun dari pihak PT POS Indonesia bahwasanya tanggal bayar untuk bantuan BPNT dan juga BLT minyak goreng secara tunai ini terakhir sampai dengan tanggal 30 April di tahun 2022 nah ini kalau pihak PT POS bisa menyalurkan sampai tanggal 28 April namun untuk melalui kantor desa ini bisa sampai tanggal 30 April ataupun menjelang hari raya idul fitri sehingga bagi para penerima manfaat PKH dan BPNT khususnya yang di tahap 1 untuk bantuan BPNT tunai teriulan yang pertama yaitu alokasi Januari Poburwari dan bulan Maret 2022 ini sudah cair namun saat ini untuk tahap yang kedua ataupun di bulan April ini masih belum mendapatkan undangan ini masih ada harapan besar karena proses penyaluran BPNT ini masih belum selesai jadi bagi para KPM PKH dan BPNT ini diharapkan tetap bersabar dahulu nah apabila sampai tanggal 30 Maret 2022 besok ini ternyata kalian tidak juga mendapatkan pencairan BPNT reguler maupun BLT 300 ribu rupiah maka kalian bisa crosscheck melalui aplikasi Cek Bansos ataupun melalui laman cekbansos.comensos.go.id nah disana silahkan dicek nama kalian apakah itu masih menjadi penerima manfaat bantuan BPNT ataupun tidak masih menjadi penerima bantuan PKH atau tidak nah jika kalian masih menjadi penerima manfaat atau statusnya itu adalah ya maka kemudian cek periode salurnya apabila periode salurnya itu adalah di tahun 2021 maka bisa dipastikan memang tidak cair karena status kepesertaan bantuan sosialnya ini memang tidak aktif nah kalau misalkan status pencairannya itu periode salurnya itu adalah Januari Februari dan bulan Maret 2022 namun di periode yang ketiga ini ataupun di bulan April ini tidak cair maka ada kemungkinan sebab tidak cairnya itu karena hasil verifikasi yang dilakukan oleh pusat melalui proses geotaging karena dari pihak kemensos melalui sekjen kemensos Bapak Hari Hikmat ini mengatakan bahwasannya untuk mempalitkan ataupun mempadankan para penerima manfaat supaya lebih tepat sasaran lagi pihak kementerian sosial Republik Indonesia ini memiliki berbagai cara dan teknologi untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap para penerima manfaat salah satunya adalah dengan melalui citra satelit atau melalui foto satelit yang akan memfoto posisi rumah para peserta penerima manfaat PKH dan BPNT nah seperti sudah kita ketahui bersama dimana kemarin setelah proses penyaluran BPNT tunai untuk periode tribulan yang pertama yaitu bulan Januari, Februari dan bulan Maret ini ada petugas pos ataupun aparat desa ataupun pihak pendamping yang melakukan foto rumah KPM dengan juga geotagging yang itu langsung terintegrasi langsung dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia sehingga bagi penerima manfaat PKH atau BPNT yang rumahnya ini memiliki diameter ataupun luas itu lebih dari 100 meter persegi maka penerima manfaat tersebut disimpulkan oleh pihak Kemensos ini tidak layak mendapatkan bantuan BPNT lagi dan bantuan BLT minyak goreng lagi ataupun jika rumah penerima manfaat PKH atau BPNT berdasarkan hasil foto satelit tersebut ini terletak di kompleks perumahan mewah ini bisa disimpulkan oleh pihak Kemensos penerima manfaat PKH atau BPNT tersebut ini disimpulkan tidak layak lagi mendapatkan bantuan BPNT dan juga bantuan PKH maupun BLT minyak goreng nah kemudian info PKH terbaru hari ini selanjutnya yang ditunggu-tunggu oleh para KPM sudah tanggal 22 April tahun 2022 bagaimana nasib KPM PKH yang belum dapat uang pencairan PKH tahap 2 2022-nya apakah masih bisa cair uang bantuan PKH-nya nah bagi KPM PKH yang belum cair uang pencairan PKH tahap 2 2022-nya ini jangan pesimis dulu masih ada harapan cair di bulan Mei tahun 2022 besok apabila pada bulan April sekarang uang PKH tahap keduanya ini masih belum diterima jadi sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden Joko Widodo uang PKH tahap yang kedua itu sebenarnya harus diterima oleh para KPM pada bulan April sekarang ini namun untuk pencairan PKH tahap 2 ini tidak ada batasan ataupun harus selesai pada bulan April di tahun 2022 ini jadi uang bantuan PKH teman-teman ini masih bisa cair di bulan Mei tahun 2022 besok sebab proses pencairan Bansos melalui Bang Himbara ini memiliki prosedur yang lebih panjang dan juga prosedur yang lebih rumit jadi bagi KPM PKH yang belum cair ini tetap bersabar dulu karena proses penyaluran bantuan PKH tahap 2 ini belum selesai belum mencapai 100% nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatian teman-teman